Intro Bersar itu adalah ibu, ibu, ibu Makanya kalau ada seorang anak datang emaknya ke rumahnya Assalamualaikum, tak dibuka Assalamualaikum, tak dibuka Assalamualaikum, keluar pembantu buka Mau kemana bu? Mau minta sedekah ya? Ini rumah anakku Masuk ke dalam bu Ada apa mak? Aku mau buka puasa nak Puasa Senin Kamis Terus, tak ada duit Mau beli nasi bungkus, kasihlah 50 ribu Apa kata dia? Sebentar ya mak, aku tanya biniku dulu Ini kalau ada anak model begini Sungai Siak sudah siap menyambut jenazah Sembilan bulan, sepuluh hari Dikandungkan, dua tahun disusukan Bersimbah darah, air mata, titik peluh dan keringat Itulah yang dia ucapkan Oleh sebab itu begitu hebatnya Hebatnya kalau ada anak lajang Ibu, anak lelaki berkata Engkau adalah istriku Dan aku adalah milik ibuku Itu baru gentleman Bertatu Rambutnya metal Gayanya preman Tapi tatunya apa? I love amak den Itu baru mantap Lidikan yang luar biasa Kenapa anak-anak sekarang itu putus kontak dengan emaknya? Pertama Ibu sudah putus kontak dengan anak Karena dia tak merasakan sakitnya melahirkan anak Dua tahun pertama Yang mestinya disusukannya Mau tidur di peluknya Bangun tidur di ciumnya Sekarang tidak lagi Karena sudah diserahkannya ke ibu susu Bernama Siti Al-Baqarah Sapi betina Dua tahun kedua Yang mestinya dibawanya berjalan Yang mestinya dibawanya bermain Diserahkannya kepada Pak Ut dan Bu Ut Dua tahun ketiga Yang mestinya dia duduk Membukakan alif-alif Bukakan Quran Baca anak Baca anak Dia mendengarkan Anak mendengarkan Saling mendengarkan Sudah putus Diserahkannya ke TK Enam tahun hubungan dengan anak Putus Putus setelah menyusukan Putus dalam masa peluk cium kasih sayang Putus dalam masa mendengarkan Berlari-lari berselagurau Setelah enam tahun Anak pun kehilangan kontak Dengan ibu Kenapa? Sibu Bisnis Wanita karir Disangkanya Bisa dibayarnya dengan uang Berapa gaji yang dibelikan perusahaan Untukmu Ada yang tak bisa kau bayar Dengan uang Apa dia? Kasih sayang Seorang ibu Menyambut anak pulang sekolah Sayang Ini mama Peluk mama Anaknya melompat dari mobil Berlari Bukan memeluk dia Memeluk pembantu Diserahkannya Kenapa? Anak tak mengenal ibunya Kalau salah tukang ini menyemen Bisa robohkan Bentuk dinding baru Kalau salah tukang ngecor Bisa robohkan Buat tiang baru Kalau salah pasang kipas Copot Beli kipas baru Tapi kalau salah mendidik anak Bisa dia dibuang? Tak bisa Dia akan menjadi produk yang salah Sampai malaikal maut mencabut nyawanya Heran Kenapa anak saya ini Tidak bisa dibawa solat Pak Ustaz? Kenapa anak saya ini Tidak mau ngaji Pak Ustaz? Kenapa begini Pak Ustaz? Kalau saya marahi dia Melotot Pak Ustaz Kalau saya kasih tahu dia mengamuk Pak Ustaz Berani dia membentak saya Pak Ustaz Dari awal sudah salah setting Buk Kalau hendak membentuk buluh Bentuklah dari rebung Pergi ke toko jambangan Di jalan Arifin Ahmad Ada buluh bambu yang bisa melingkar Ada bambu yang bisa melengkung Kenapa? Dibentuk ketika dari rebung Tapi kalau dia sudah jadi bambu kuning yang keras Hanya ada dua kemungkinan Kalau tidak dia patah Kepal wawak pocah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Yang sudah lalu Apa boleh dibuat? Lantarji'al ayyamul lati madats Yang lalu tak dapat diulang balik Tapi Ibu punya anak perempuan Anak Ibu akan mengandungkan cucu-cucu yang soleh dan soleha Mereka diberikan pengertian, pemahaman Mungkin hari ini mereka belum bisa mengaji Tapi rekamannya ada Nanti akan di-upload ke www.youtube.com Mereka akan melihat Mungkin mereka belum bisa datang ke musalah Tapi sekarang bisa mengaji jarak jauh Kenal kamu dengan Ustaz Ahmad? Selalu saya ikut pengajiannya Kita tak ketemu di masjid Kami mengaji di alam guaib Di mana? Internet Internet